Bahkan pernah ada buku yang kalau ngedit tuh nangis ya. Oh iya mbak? Iya, sama kayak gitu. Karena naskahnya kan tentang pengalaman mereka. Pengalaman pribadi ya mbak. Itu kadang kan stuck. Ketika itu, saya tentukan dulu nih tema besarnya apa ya. Cerpen waktu itu ya. Tema besarnya A misalkan. Terus cari inspirasi. Misalkan denger lagu gitu ya. Kemudian lihat, baca buku lain. Ataupun melihat apa misalkan. Lihat video apa gitu misalkan gitu. Terus ini sih kesukanya. Selain ketemu teman-teman baru. Kalau nulis itu kan sebegini. Jadi ini, kita duduk nih kaki kita tuh di tempat. Tapi tulisan kita tuh kemana-mana. Nah iya iya. Iya kan? Halo Tribuners. Apa kabar? Salam sehat. Semoga selalu bahagia dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Hari ini saya Alma Gloria dan rekan saya, Fika Yusaraswati. Menyapa Anda dalam podcast Cakap Sana, Cakap Sini. Dan hari ini sudah bersama dengan kami, seorang penulis buku yang andal. Titis Indra Hayu Sarjana Gizi. Yang akan berbagi wawasan dan pandangannya seputar proses kreatif di balik buku non-fiksi. Nah mari kita sahabat terlebih dahulu Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mbak Titi. Salam kemampuan. Apa kabar Mbak? Baik Alhamdulillah. Jadi apa nih Mbak kesibukan Mbak Titi sekarang? Oke. Sibuk ya sibuk banget gitu ya. Jadi saya ini adalah seorang alihisi. Saat ini di RSU Desi Duarjo Barat. Jadi Desi Duarjo. Kemudian juga mengajar Zumba. Jadi sesekali karena juga Zumba Instructor ya. Jadi juga mengajar Zumba dan memiliki writing project gitu. Nanti mungkin yang akan kita bahas di sini ya ke writing project-nya ya. Tes writing project ini adalah proyek menulis buku antologi. Jadi kita memfasilitasi lebih dari 100 penulis untuk membuat buku. Wow luar biasa sekali ya. Waduh. Bicara soal buku nih Mbak. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu kalau sebelum membeli buku itu biasanya mereka melihat judulnya. Mereka juga mengecek siapa pengarangnya ya kan. Bahkan kalau kita benar-benar nih mengidolakan pengarangnya. Kita pasti bakal terus-terusan mengoleksi karya-karyanya ya kan ya Mbak ya. Nah bahkan kita tanpa menyadari buku yang kita beli itu adalah buku non-fiksi. Nah gini Mbak kita juga penasaran sebenarnya apa sih Mbak ciri-ciri dari buku non-fiksi dan jenisnya itu seperti apa. Oke jadi kalau buku non-fiksi itu adalah buku yang berdasarkan kejadian nyata ya beda dengan fiksi. Kalau fiksi itu masih ada hayalan masih ada imajinasi dari si penulis ya. Angan-angan ya. Jadi kadang juga menggunakan bahasa-bahasa kiasan semacam itu. Kalau non-fiksi sendiri itu benar-benar nyata juga bisa dengan riset, bisa dengan penelitian semacam itu. Nah jenis-jenis buku non-fiksi itu apa aja sih Mbak? Jadi kalau buku non-fiksi itu bisa seperti memoir ya atau kenangan-kenangan atau biografi. Lalu buku ajar itu termasuk dalam jenis buku non-fiksi ya. Atau buku motivasi itu juga ya. Buku motivasi. Kalau mungkin buku fiksi nah bedanya. Jadi semacam cerpen, puisi, novel gitu ya. Kalau mungkin yang suka baca novel ya. Itu adalah jenis dari buku fiksi. Nah buku non-fiksi seperti yang tadi Mbak bilang adalah buku yang berisi informasi-informasi ya Mbak ya. Informasi itu harus fakta dan benar adanya. Bahkan penulis itu punya tanggung jawab untuk kebenaran dari informasi peristiwa yang disampaikan dalam buku itu. Nah bisa gak Mbak berbagi tentang bagaimana sih Mbak cara membuat buku non-fiksi itu? Oke. Jadi untuk membuat buku non-fiksi itu kan kita tahu sendiri kalau memang harus dengan yang nyata ya. Gak boleh berdasarkan imajinasi. Gak boleh berdasarkan imajinasi. Jadi kita harus punya idenya dulu gini. Kalau misalkan saya misalkan beberapa itu ada buku non-fiksi tapi yang motivasi ya. Mungkin semacam buku ahli gisi ini ya. Jadi itu adalah buku-buku kejadian nyata dari teman-teman yang memang itu ahli gisi. Karena kebetulan saya basicnya gisi ya. Itu bagaimana mereka berbagi ilmunya atau melayani masyarakat gitu. Jadi benar-benar nyata gitu. Jadi harus nyata ya. Harus nyata. Dilengkapi dengan hal-hal yang fakta gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang menulis juga tentang pasien. Misalkan dietnya pasien. Itu kan nyata ya. Itu jenis-jenis diet pasien. Itu tertuang di situ. Tapi kadang-kadang sebagian dari kita ya. Ada juga yang bingung. Gimana yang memulai untuk menulis buku non-fiksi. Bisa gak mbak? Mungkin dibagikan ke tribuners. Mungkin lebih jelasnya lebih ke ini ya. Secara umum mungkin ya. Bagaimana sih menulis gitu ya. Jadi yang pertama harus yakin dulu nih ya. Gitu. Iya. Karena pasti bisa kok. Jadi segala sesuatu itu kalau kita punya keinginan kuat. Itu kan kita bisa belajar. Bahkan teman-teman yang difasilitasi di test writing project. Itu banyak yang memang bukan penulis. Oh iya. Begitu ya mbak ya. Iya. Banyak memang bukan penulis. Dan mungkin dosen misalkan. Ada juga dosen. Tapi untuk menulis. Apa ya. Hal-hal yang mereka punya. Pengalaman yang mereka punya. Untuk dituangkan ketulisan. Itu bingung. Kan kadang-kadang yang begitu ya. Betul. Nah itu mereka kebanyakan itu pertama kali menulis. Gitu. Jadi harus yakin dulu. Kemudian mempelajari idenya mereka apa. Ya. Bikin semacam poin-poinnya begitu. Jadi. Seperti daftar isi bukan mbak? Ya. Jadi semacam poinnya apa sih yang mau mereka tulis gitu. Ide besarnya apa dulu. Baru dituang ke ide-ide kecilnya. Jadi awalnya misalkan. Misalkan nih kita tentang podcast gitu. Misalkan katakanlah begitu. Oke ide besarnya kita podcast ya. Nanti ide-ide kecilnya kita akan melakukan podcast A gitu. Kemudian kita akan melakukan pembicaraan ini gitu. Nanti akhirnya apa podcastnya berhasil. Misalkan semacam itu. Jadi harus ada tema-tema kecilnya. Setelah itu mempelajari tentang bagaimana menulis. Nah kita kan perlu. Iya tadi perlu belajar KBBI juga kan ya. Gitu jadi gak langsung nulis aja gitu loh. Biar tahu apa kata baku dan kata tidak baku. Kemudian pedoman umum bahasa Nesha Puebi-nya. Bagaimana kalimat langsung dan tidak langsung gitu. Nah berarti kita harus membuat tema tadi ya mbak ya. Tema dan juga mungkin arahnya mau kemana. Seperti itu. Basicnya gak harus bisa nulis dulu ya berarti. Yang penting yakin gitu ya mbak. Iya yang penting yakin dulu. Karena memang kalau saya lihat teman-teman itu banyak yang awalnya belum pernah gitu loh. Tapi ayo biar pernah saya suka bilang kayak gitu ke teman-teman. Nah poinnya berarti kita juga meskipun belum ada pengalaman nulis. Kalau kita mau ya mbak ya. Dan kita berusaha kita mungkin bisa. Bisa bisa. Dan latihan terus ya gitu. Jadi kita latihan terus. Karena kalau nulis itu kan kita harus latihan membaca juga. Sering membaca juga. Oh orang ini, penulis ini, gaya bahasanya seperti ini gitu. Kita juga belajar dari situ. Tapi kan mbak ya. Kalaupun kita menulis hanya modal. Oh iya aku mau. Tapi kalau misalnya kita gak menguasai bidang tersebut gimana mbak? Bolehkah kita menulis buku non-fiksi? Misalkan kita itu bukan orang dari gizi gitu ya mbak. Tapi kita mau ada niatan untuk menulis buku gizi itu boleh gak? Boleh gak. Tapi kita gak menguasai bidang gizi itu. Jadi gini, ketika kita mau berbagi sesuatu. Kita setidaknya kan harus mengerti bidang tersebut. Jangan sampai apa yang mau kita bagi itu salah. Dia yang menerima info itu gitu loh. Jadi ketika misalkan tadi kita umpamakan gizi ya. Mau menulis tentang gizi. Tapi gak tau tentang gizi lah. Mau nulis apanya gitu kan ya. Kecuali kalau misalkan tadi kita bicara fiksi. Nah beda lagi ya kalau fiksi itu kan tidak memiliki fakta-fakta tertentu gitu loh. Kan bebas ya itu. Karena itu imajinasi dari pengarangnya. Iya itu imajinasi dari pengarangnya gitu. Tapi kalau misalkan tadi yang non-fiksi yang harus ada tema faktanya. Nah itu kita harus menguasai. Bener tuh. Tapi kalau misalnya nih mbak. Kita salah memberikan informasi dalam penulisan buku non-fiksi ini. Ada gak sih mbak sanksi yang berlaku bagi penulisnya begitu? Oke. Sanksi yang berlaku bagi penulisnya. Jadi kalau sanksi itu kan. Katakanlah buku itu sudah ada gitu. Tapi kan pasti sudah melalui proses-proses editor. Editing ya mbak. Iya. Pasti sudah melalui proses editing. Jadi kebetulan karena saya juga yang edit ya. Jadi kebetulan juga editor dari buku yang keluar di proyek juga. Ada juga sertifikasi editor. Jadi ketika editor itu tidak hanya KBBI dan PUEB-nya aja gitu. Tapi juga mempelajari apa isi dari tulisan itu. Gitu loh. Ketika tulisan itu keluar. Tapi salah. Berarti editingnya gimana nih? Gitu. Jadi itu juga salah satu tugas editor mbak. Betul. Apalagi kan biasanya buku non-fiksi ini dijadikan sebagai sumber referensi ya. Bagi penulis misalnya untuk membuat karya tulis ini ya. Skripsi ya kan mbak. Jadi kalau sudah salah ya. Waduh gak bisa ya. Salah terus ya. Jadi akan salah terus. Dan itu gak bagus sih. Ya waduh. Berarti harus benar-benar bertanggung jawab ya mbak ya. Atas tulisannya. Kalau boleh cerita tentang. Kan ada buku tentang cerita aligisi tentang diet nih. Misalnya yang di bukunya Tesu Writing Project. Itu kan aligisi cerita tentang gimana sih diet. Tapi dengan cara yang asik gitu ya. Itu juga ada teman-teman yang mencantumkan literatur. Daftar pustaka. Nah itu kan kita harus kerocek juga ya. Benar gak sih ini dia ambil literatur jurnal ini gitu. Kalau ketika ada salah penulisan ya tadi. Itu memang tugasnya editor. Jangan sampai ketika sudah terbit. Kemudian salah gitu. Jadi editor juga bertanggung jawab ya mbak. Dalam proses editing. Jadi sebelum terbit buku itu. Harus benar-benar faktanya harus benar-benar nyata gitu. Nah gimana nih mbak. Pandangan mbak Titis tentang plagiarisme. Dalam dunia tulis-menulis. Etikanya seperti apa nih mbak. Kemudian ada gak sih mbak sanksi. Bagi para pelaku yang meng-copy-pays ya kan. Jadi mereka itu sebenar-benar orang yang gak bertanggung jawab gitu mbak. Atas tulisan itu. Gimana menurut mbak Titis. Jadi kalau plagiarisme. Kalau saya sendiri mungkin ya. Sebagai penulis. Kemudian tiba-tiba. Ada yang. Iya. Tiba-tiba ada yang plagiat tulisan gitu kan. Ya pasti ada perasaan-perasaan. Kesul gitu ya. Kesul gitu ya. Jengkel ya mbak ya. Iya. Apalagi kalau tulisan itu memang benar-benar. Apa ya. Kita. Kita. Atur sedemikian rupa gitu kan. Buah pemikiran kita sendiri gitu. Kalau untuk. Misalkan cara cek plagiarisme gitu ya. Memang ada yang bisa lewat online. Tetapi dengan catatan memang tulisannya itu masuk ke dunia maya. Itu masuk ke internet gitu. Oh begitu. Tapi menyikapi. Kalau mbak Titis menyikapi itu bagaimana. Apakah mungkin mbak Titis itu mungkin. Apa ya. Memanggil pihak yang tidak bertanggung jawab itu. Sehingga. Ya setidaknya memberikan teguran atau bagaimana. Kalau saya sendiri yang mengalami ya. Ya saya ajak ngobrol dulu sih pasti. Mungkin apa tujuannya. Nyaranya mengambil menyadur itu. Kadang orang itu bertindak itu. Menurut dia benar. Tapi belum tentu benar. Misal. Misalkan mbak Elma sebagai penulis. Iya. Kemudian ada yang plagiat mbak Elma. Sebenarnya saya tuh ngefest loh sama mbak Elma. Oh ada yang seperti itu ya mbak ya. Ya. Terinspirasi tapi caranya salah. Ya. Terinspirasi tapi caranya salah. Itu kan bisa jadi seperti itu gitu. Oh begitu. Tapi tetap kita harus tetap mendekatinya dulu gitu. Kita tetap harus ajak ngobrol gitu. Dan mengingatkannya ya. Bahwa perbuatannya itu sebenarnya gak baik gitu. Waduh. Tapi kalau misalnya nih mbak. Kita sudah menulis buku non fiksi. Tapi kita kadang-kadang itu kayak. Aduh ini pantas gak ya. Diterbitkan. Dipublis. Nah. Itu kita kira-kira harus ngomong ke siapa dulu. Apa kita harus langsung ke penerbit minor. Yang mungkin ya sih yang tahap yang kecil. Atau gak apa-apa sih kalau mau berani coba ke penerbit mayor. Begitu mbak. Oke. Kalau sekarang ini saya mainnya ke penerbit minor. Ya. Jadi belum ke penerbit mayor. Jadi. Memang kita punya apa ya. Semacam. Apa sih. Apa sih pilihan kita. Mau ke minor atau ke mayor. Ya. Kalau ke minor. Pertimbangannya memang kan. Tidak ada di toko buku. Toko buku lah ya. Betul. Tidak dijual langsung gitu. Tetapi. Memang ada proses-proses. Mayor tidak segampang itu. Ya. Benar. Benar begitu. Karena memang untuk masuk mayor. Pastikan mereka punya pertimbangan-pertimbangan. Ada seleksi dan sebagainya. Gitu. Jadi. Dari penulis sendiri sih. Yang mau menentukan. Mau masuk minor atau mayor. Mungkin Mbak Elma atau Mbak Vika mau menulis. Ketika. Istilahnya mau cepat. Begitu ya. Itu bisa masuk ke minor. Tapi begini. Minor ataupun mayor. Kita bukan yang penting berkarya. Gitu tuh. Gitu kan. Kalau saya mikirnya begini. Minor atau mayor. Yang penting adalah. Gimana sih ngasih manfaat tulisan kita ke orang lain. Gitu. Begitu ya mbak ya. Yang penting kita memberikan manfaat. Dari hasil karya tulisan kita. Benar. Untuk para pembaca. Benar. Wow luar biasa sekali mbak Titis ini ya. Nah. Dari tadi kita kan ngomongin. Soal buku non fiksi. Nah kita juga pengen tau nih. Sebenarnya. Buku fiksi ya. Perbedaannya apa. Gimana Vika. Itu kan kayak suatu kesetatuan ya. Ada non fiksi. Ada fiksi. Iya. Tapi itu berbeda jauh gitu loh. Dari pembuatannya. Dari isinya. Nah. Kalau menurut Vika. Vika apa nih Vika? Buku non fiksi itu. Eh buku fiksi. Eh buku fiksi. Mohon maaf. Tadi kayak yang udah disinggung mbak Titis ya. Kalau buku fiksi itu kan lebih. Apa ya mbak ya. Berdasarkan gak fakta. Maksudnya boleh imajinasi. Terserah penulisnya begitu ya mbak. Nah. Ini. Kemudian kenapa sih mbak kok buku fiksi itu. Menjadi lebih populer di kalangan pembaca gitu. Oke. Karena kalau buku fiksi tadi. Imajinasi ya. Kebanyakan. Kita sukanya berimajinasi kali ya. Iya gak sih. Mbak Elba ya. Halu jadi. Kayak semacam sinetron laku. Gitu kan ya. Karena lebih ringan. Iya betul. Iya. Kalau buku fiksi itu lebih ringan. Kalau fiksi tadi kan ada novel. Ada cerpen gitu ya. Atau semacam. Puisi-puisi yang ringan itu juga laku juga ya. Ada juga kan buku antologi-antologi puisi. Gitu kan juga. Ya itu tadi sih. Lebih ringan. Lebih mudah dipahami gitu ya. Gak berat. Ininya bacanya. Iya. Tapi terus. Ada apa. Mbak Elba boleh. Gak apa-apa. Kalau yang buku fiksi ini ada gak sih mbak. Tiba-tiba yang dijadikan non fiksi gitu. Atau non fiksi yang ke fiksi gitu ada gak. Oke. Kalau buku fiksi ya. Jadi. Fiksi based on true story mungkin ya. Ada gitu. Iya. Jadi fiksi based on true story. Itu ada sih beberapa teman-teman ketika saya buka project. Boleh fiksi. Tapi based on true story. Gitu. Jadi ada buku kedua. Boleh kasih lihat ya. Boleh. Jadi ada. Kalau ini tadi kan buku yang. Tadi Aligisi ya. Jadi pertama kali. Ini bukunya Aku Aligisi. Ini yang Aligisi. Aligisi nih yang nulis gitu. Jadi pengalaman-pengalaman teman-teman Aligisi. Nah. Kalau tadi yang fiksi based on true story itu ada strong and happy woman. Strong and happy woman. Strong and happy woman. Ini fiksi ya. Tapi. Dia based on true story. Kenapa based on true story dan kenapa fiksi? Karena ceritanya itu pengalaman yang buruk. Jadi kalau pengalaman yang buruk ini kan kalau akhirnya tertuang non-fiksi ketahuan semua dong. Iya. Bicom gitu ya. Jadi based on true story. Kemudian namanya itu bisa disamarkan. Jadi memang ceritanya itu tentang wanita-wanita sih kebanyakan. Ini ada 18 wanita dan satu laki-laki. Ada satu laki-laki yang nyempil di sini. Jadi mereka pengalaman dalam mengalami momen buruk dalam hidupnya. Ada yang postpartum depression. Ada yang depresi. Cowok ya. Yang cowok depresi gitu. Jadi sampai ke psikiater gitu. Kemudian pengalaman-pengalaman yang ketika mencari jati diri gitu. Mungkin kalau fiksi itu lebih disuka ya para pembaca. Itu karena mungkin ada relate juga dengan kehidupan para pembacanya ya mbak. Iya bener. Bener-bener. Mungkin ada yang memiliki pengalaman yang sama dengan para penulis itu. Iya jadi kadang. Wah ini saya banget nih. Ini aku banget ya. Aku banget nih. Kalau untuk genre-nya itu apa aja sih mbak biasa yang ditemukan di buku fiksi? Kalau saya sih suka romance ya. Udah remaja. Banyak kan remaja suka romance ya mbak. Masih remaja berarti. Masih remaja. Kalau genre-nya kan ada tuh buku dongeng anak-anak juga ada. Ada yang misteri atau horror thriller gitu ya. Ada romance juga gitu macem-macem. Nah kemudian apa perbedaan fiksi konvensional dan kontemporer nih mbak? Oke. Fiksi yang konvensional ini ya. Lebih baku ya. Iya. Jadi kata-katanya baku gitu. Jadi semacam ini. Ada kan kita temukan yang fiksi yang memang bahasanya kayak lo gue, lo gue gitu. Nah ya. Tapi bahasanya jaksel. Bahasanya yang lebih luas gitu ya. Tapi ada juga yang bahasanya itu saya, kamu gitu. Kemudian ditata juga menurut KBBI-nya, PMI-nya. Jadi lebih baku gitu ya. Tapi kalau untuk seperti itu ya mbak ya. Itu ditentukan oleh misalnya penerbitnya. Misal, oh kami hanya menerima buku fiksi yang begini gitu. Yang dengan konsep yang seperti ini. Itu ada gak mbak? Ada. Mereka mau milih-milih. Nah. Ternyata ada, Rick. Jadi ada namanya itu gaya selingkung. Gaya selingkung. Selingkung. Bukan selingkul ya. Bukan selingkul. Jangan. Sudah beda arti itu. Nanti kita beda lagi nih pembahasan. Jadi kalau selingkung itu semacam ketentuan. Yang dimiliki penerbit. Jadi penerbit itu memiliki selingkung-selingkung tertentu. Dia itu penulisannya seperti ini. Gitu. Kayak misalnya gini. Kayak misalnya di dalam dialog itu ya. Kalau misalnya kata asing. Itu tidak usah cetak miring. Katakanlah gitu. Atau misalkan kalau kata-kata apa ya. Yang tidak baku. Itu gak usah cetak miring. Misalkan dalam dialog seperti itu. Tapi ada penerbit yang ya harus baku ya baku. Gitu kan. Ada yang semacam itu. Itu namanya selingkung. Jadi ketentuan penerbit-penerbit itu sendiri. Dan juga berarti penulisnya harus mengikuti ya. Tentuan dari penerbit itu sendiri. Wow. Nah ini mbak ada salah satu contoh fiksi kontemporer tuh. Novel grafis. Mbak Tis pernah tau ya. Nah itu kalau novel grafis tuh. Apa sih bedanya sama novel biasa ya. Novel grafis yang memiliki. Bergambar. Bergambar ya. Seperti komik. Cuman dia tuh. Apa. Gak berseri yang banyak gitu ya. Udah bisa selesai ceritanya. Kalau novel grafis itu. Seperti apa ya. Yang dia memiliki ilustrasi-ilustrasi gitu ya. Ada panel-panelnya gitu. Jadi dia memiliki ilustrasi-ilustrasi tertentu gitu. Yang menggambarkan sesuai alur ceritanya. Dan itu beda ya kayak sama novel. Kalau novel kan teks ya. Lebih ke teks gitu. Berarti kalau itu namanya apa mbak. Kalau sudah ada. Novel grafis. Novel grafis. Sepertinya mbak Vika ini kepengen ini deh. Jiwa menulisnya ada nih sepertinya ya. Iya. Bisa ditingkatkan itu Vika. Kemudian gimana sih mbak. Tadi kan kalau mbak Elma pengen bikin buku non-fiksi nih. Saya mau nulis fiksi nih mbak. Apakah lebih apa. Maksudnya peraturannya tidak terlalu seketat buku non-fiksi. Oke. Kalau buku fiksi kan memang imajinatif ya. Kalau misalkan dalam bentuk novel. Itu kan yang penting unsur-unsurnya ya. Pasti kan ada latar belakang ceritanya. Dari waktu, tokohnya ya. Semacam itu. Kalau fiksi itu unsur-unsur dalam fiksi yang tidak ada di non-fiksi gitu. Terus tergantung lagi. Mau fiksinya semacam apa. Mau sekedar cerpen yang dalam bentuk antologi kah. Itu kan beda lagi. Kalau antologi itu kan cerpen-cerpen-cerpen gitu. Itu dikumpulkan dalam satu buku. Kalau novel berarti kan dia runtutan ya. Nah sekarang itu mbak. Tips agar baca buku non-fiksi dan fiksi. Biar apa ya. Lebih seru dan gak ngantuk, gak jenuk. Apalagi non-fiksi ya. Iya aduh itu berat banget ya. Aduh butuh energi. Tips baca buku ya. Tips baca buku satu harus punya bukunya dulu. Harus pegang bukunya dulu. Oke. Tipsnya itu. Apa sih kemauan ya pastinya. Dari niat dulu ya. Kalau dari awalnya gak ada niat untuk ini pasti gak jalan. Kemudian bikin rutinitas. Jadi siapkan waktu khusus untuk memang membaca buku. Tentunya waktu-waktu yang dirasa tidak jam sibuk ya. Kalau misalkan pulang kerja udah ngantuk gitu kan. Capek. Iya kan gitu. Atau misalkan punya waktu pagi misalkan nih. Sudah selesai mau berangkat kerja. Sempatkan lah misalkan dua halaman atau dua lembar gitu. Jadi gak langsung gitu ya. Iya seperti aku kalau baca buku kayak gitu diirit-irit. Sampai ada loh orang yang suka baca buku banget tuh. Dalam hitungan jam udah selesai. Nah jadi kalau memang punya waktu lebih boleh. Kalian dihabisin aja gitu. Gak irit-irit gitu. Kalau ada waktu libur. Iya. Apalagi kan kayak. Apa deh literasi di. Maksudnya di negara ini kan masih rendah. Gini banget sekalian. Kayak bagaimana sih cara meningkatkan apa ya. Minat kita untuk membaca. Meningkatkan minat untuk membaca ya. Jadi tadi punya bukunya. Kemudian siapkan waktu. Rutinitas ya. Dan yang paling penting sih. Baca yang apa kita sukai dulu. Ya kalau misalkan tadi Mbak Elma suka buka apa nih. Kalau aku sih suka novel romantis Mbak. Nah suka novel romantis. Jadi dimulai dari yang kita suka dulu ya. Ketika kita sudah terbiasa misalkan novel romantis. Oke kita akan beralih ke bacaan yang lebih berat lainnya misalkan. Tapi kalau misalkan Mbak Elma sukanya novel romantis nih. Tapi terus di jejelin misalkan. Atau diberi buku-buku yang berat. Akhirnya malas pembaca. Nah gitu. Dan ini ya Mbak biasanya habis baca nih Mbak. Saya tuh suka kayak ngeresensi buku gitu. Itu apa gimana sih Mbak kayak tipsnya ngeresensi buku yang mudah gitu. Oke bikin resensi buku ya. Suka ini berarti. Bikin ulasan gitu gak sih. Semuanya kayak teman-teman yang lain mungkin yang belum tau buku itu. Jadi ingin baca gitu kan. Tipsnya. Iya. Oke tips ngeresensi buku ambil tema menariknya dalam buku itu ya. Jadi sekarang juga banyak sih ya kayak di sosmed itu kan ngeresensi buku gitu kan. Juga ada akun-akun khusus yang untuk meresensi kan juga ada nih gitu kan. Itu bisa dari ambil tema yang paling menariknya. Agar orang lain itu mau ikut baca bukunya juga gitu. Itu juga salah satu tips. Tadi meningkatkan literasi tadi ya. Iya. Di Indonesia ya. Untuk bentuknya tuh boleh apa aja ya. Maksudnya bisa ditulis di medsos atau di podcastnya gitu misalnya nih Mbak Ewa Resensi. Bisa sekarang banyak sih ya. Banyak cara gitu. Itu juga salah satu upaya kita juga ya. Untuk meningkatkan literasi. Jadi bisa lewat podcast itu saya juga pernah tau ada podcast yang untuk. Iya resensi. Membaca buku. Kalau saya sendiri juga bikin bedah buku biasanya. Oh iya bedah buku. Jadi kalau writing project ini kan memang gak cuman ngumpulin penulis. Mereka nulis. Kemudian proses order. Kirim gak hanya itu. Jadi kita juga bikin bedah buku yang mungkin biasanya mereka gak pernah apa ya. Talkshow di IG jadi pernah talkshow di IG gitu. Jadi itu juga salah satu bentuk mengulas buku juga kan ya. Apa yang mereka tulis. Mbak El. Ada ini satu hal yang aku penasaran nih Mbak. Misalnya kita udah nerebitin buku. Apa ini? Pendapatan itu loh apa. Royalty. Ya royalty. Royalty-nya ini gimana sih Mbak? Kayak apa peranturannya. Ya mungkin ya. Antara penulis dengan penulisnya seperti apa gitu. Rahasia negara nih berat. Yang umum aja ya. Seperti apa. Oke. Jadi kalau royalty ya. Kalau royalty itu memang ada. Banyak macemnya gitu. Jadi ketika mungkin Mbak Elma ataupun Mbak Vika kepingin menulis. Ketika memilih penerbit. Itu harus cari tahu dulu bagaimana sistem royaltinya. Karena macem-macem ya. Misalkan ada yang berapa persen gitu. Kemudian pembagiannya setelah berapa bulan. Itu kan ada sendiri. Juga bisa juga misalkan sistem putus ya misalkan. Sistem putus juga bisa. Jadi misalkan berapa eksemplar. Kemudian terjual gitu. Ya baru dapet pendapatannya. Semacam itu. Tapi kalau penulis baru itu biasanya udah bisa dapet royalty kan Mbak? Atau memang baru? Iya dong. Dapet. Iya kan dia sudah membuang energi penulis. Itu penerbitnya maksudnya mayor atau minor tetap. Tetap sama. Tetap sama. Iya. Tetap sama. Yang beda kan sebenarnya penerbitnya besar atau kecil gitu aja kan ya Mbak. Iya sama besarannya ya. Besaran royalty-nya juga di. Seperti Gramedia contohnya. Itu penerbit mayor. Tentu. Tapi kita mau penasaran nih. Ini bagaimana Mbak cara pesan buku dari TIS Writing Project ini. Jadi mungkin Tribuners juga ingin membeli. Ya kan. Jadi bagaimana cara menghubungi Mbak Titis mungkin. Jadi kalau untuk TIS Writing Project itu bisa di add TIS Writing Project ya. Kita ada Instagramnya. Di TIS Writing Project gitu ya. Itu jadi ada kontaknya di situ. Ada kontak admin di situ. Itu bisa pesannya lewat adminnya itu. Lewat IG bisa. Itu untuk semua bukunya ya Mbak ya? Iya. Kalau misal ikut kelasnya begini ya. Bisa. Boleh ya. Jadi kalau sekarang ini lagi proyek ketujuh ya. Jadi temanya itu saya upayakan berbeda-beda memang. Kalau yang ini itu kan memang tentang gisi gitu ya. Kemudian yang kedua itu tentang tadi yang depresi gitu ya. Yang ketiga itu karena kita pandemi ya. Jadi bikin juga buku tentang pandemi. Tentang pandemi. Nanti ada lagi orang yang tentang self-love ya. Kalau ini good by insecurity. Ini self-love. Jadi tentang apa insecurity. Yang teman-teman. Dialami oleh semua orang mungkin ya Mbak ya. Kalau ini gisi sih sama. Ini tentang dia. Tentang dia. Yang terakhir ini tentang healthy body, mind and soul. Sama sih. Hampir sama ya. Sehat jiwa raga. Yang ketujuh beda lagi. Parenting. Wow. Tiap itu ya. Tiap proyek beda. Jadi apa ya. Setelah ketemu. Bukan komunitas ya. Setelah ketemu teman-teman penulis yang dari Aligisi. Nanti ketemu teman-teman penulis yang tentang depresi. Kan auranya beda ya. Iya. Kalau yang ini tentang depresi mungkin lebih ke curhat emosional ya. Gitu. Bahkan pernah ada buku yang kalau ngedit tuh nangis ya. Oh iya Mbak? Iya. Sampai gitu. Karena naskahnya kan tentang apa ya. Pengalaman mereka. Pengalaman pribadi ya Mbak ya. Itu sampai masuk gitu. Karena waktu itu ada buku keempat. Kalau gak salah waktu itu saya kena covid ya. Kena covid. Saya stop. Gak mau. Stop dulu ya. Karena. Kalau. Sedang sakit kan harus jaga imun juga ya. Kalau ketika emosinya drop. Dan mungkin kalau sakit kan gak ingin menulis ya. Inginnya istirahat mungkin pada saat itu. Gitu. Waduh ya. Berarti. Ada satu lagi nih Mbak. Mungkin kayak suka dukanya saat menulis nih Mbak. Kan kalau tadi tuh saking apa menghayatinya bahkan sampai menangis gitu ya Mbak. Iya. Nah kalau misal ngomongin dukanya mungkin pernah gak sih ada stuck gitu ya. Stuck ide. Saat menulis itu pernah gak sih? Pernah. Pernah ada stuck ya. Pernah jadi idenya kayak macet gitu ya. Gitu. Kayak kalau disebutin teman-teman penulis tuh apa ya ngeblok gitu rasanya. Terus kayak gimana mengatasi Mbak ketika stuck itu. Jadi pernah ketika waktu itu ada deadline gitu ya. Deadline. Jadi gini. Saya nulis bukan hanya untuk test writing project. Tapi saya juga senang belajar sama proyek-proyek yang lain. Gitu. Jadi ikut deadline-deadlinenya mereka juga gitu ya. Nah itu kadang kan stuck. Ketika itu saya tentukan dulu nih tema besarnya apa ya. Cerpen waktu itu ya. Tema besarnya A misalkan. Terus cari inspirasi. Misalkan denger lagu gitu ya. Kemudian lihat baca buku lain. Ataupun melihat apa misalkan. Lihat video apa gitu misalkan gitu. Dan kan oh mau temanya self-love nih gitu kan. Cari lagu tentang self-love gitu ya. Akhirnya jadinya kebawa. Nah dari situ akan muncul ide-idenya. Berarti kalau misal lelai ya beristirahat dulu gitu ya Mbak ya. Enggak harus selalu ada ide terus gitu ya. Ambil jeda. Iya ambil jeda. Karena kan kreativitas itu enggak selalu ada ya Mbak. Iya benar. Memang gitu. Enggak selalu on terus gitu loh. Ada saatnya kita kan ambil jeda ya. Kalau sukanya apa Mbak yang dari Indonesia? Kalau sukanya ketemu teman-teman baru. Penulisnya ini kan enggak hanya di Jawa Timur aja. Jadi juga dari ada yang dari Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi, Sumatera. Bahkan ada yang di luar negeri. Ada yang di London sama Spanyol. Tapi memang orang Indonesia. Jadi waktu itu kalau ketika bedah buku ya nyesuaikan jamnya mereka ya. Kita bedah bukunya sore ketika mereka baru bangun tidur. Gitu. Jadi biar pas gitu waktunya. Begitu juga kalau bikin-bikin webinar juga. Karena memang kadang kita bikin webinar. Terus ini sih kesukanya. Selain ketemu teman-teman baru. Kalau nulis itu kan sepacem ini. Kita duduk nih kaki kita tuh di tempat. Tapi tulisan kita tuh kemana-mana. Nah iya iya. Iya kan benar ya. Gitu tulisan kita tuh jalan-jalan kemana-mana. Gitu. Jadi kalau mau belajar buku. Kalaupun di luar negeri ya tetap bisa. Belajar buku sama mbak. Tetap bisa terhubung gitu loh. Apalagi dunia sekarang ya. Di permudah kita. Iya betul sekali. Udah Pak Elba? Sudah. Oke nah tribuners. Mungkin dari apa ini sesi ngobrol kita pada hari ini. Yang bisa saya simpulkan. Bahwa baik buku fiksi atau non fiksi itu. Tergantung kepada selera pembaca juga ya. Mau baca buku fiksi ya silahkan. Mau non fiksi ya silahkan. Nah tapi yang penting adalah. Bagi kalian semua tribuners yang mungkin mau nulis buku. Yang penting tuh ada keyakinan dulu. Dan habis itu pasti akan mengikuti ya semuanya. Kayak maksudnya apa teknik menulis dan semuanya. Iya. Dan jangan lupa yang pesan pentingnya adalah. Bahwa kita tuh harus menulis supaya bisa. Apa ini mbak? Menebarkan manfaat. Iya benar banget. Menebarkan manfaat. Menebarkan ini kemampuan diri juga. Kemampuan menulis kita juga. Begitu. Nah semoga apa yang kita bicarakan hari ini. Bisa kalian ambil hal-hal positifnya. Saya Fika Sarswati dan Mbak Elma. Ngucapkan terima kasih kepada Mbak Titis yang sudah hadir hari ini. Terima kasih ya mbak. Boleh kasih hadiah sedikit enggak? Buat Mbak Fika sama Mbak Elma. Ada buku nih. Tapi bukunya berbeda. Gitu ya. Ada buku. Bukunya cerita lagi cintang dia dan Hello Healthy Body. Boleh saling rundingan sendiri dan ya. Oh nanti kan pinjam bisa. Iya boleh bisa saling pinjam. Terima kasih banyak ya mbak. Salam sehat untuk keluarga di rumah. Semoga mbak Titis ini semakin sukses. Karyanya semakin lebih banyak lagi gitu ya. Begitu juga doa baik untuk Mbak Elma dan Mbak Fika. Selalu sehat dan selalu sukses. Dibu Nars. Selesai sudah podcast kita pada hari ini. Saya Fika Sarswati dan Elma. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sub indo by broth3rmax